Hai tolong kecilin dulu suaranya hei kecilin dulu suaranya kecilin suaranya jangan lupa sesese susbrek 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 subrek Oke kesun Oke welcome 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 back to my channel bosku gimana kabar kalian bosku di hari ini mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan ya bosku dan dikasih rezeki yang berlimpah dan berkah bosku Amin Amin Ya Allah Ya Allah Amin masih seperti biasa ya bosku kembali lagi bersama channel Dika variasi member SKM atau surya kencana motor nah kebetulan bosku di video kali ini kita lagi review mobil kijang tahun 97 nih bosku udah hampir sama nih sama tahun yang video nih bosku hahaha mobil kijang ini dipul interior ya bosku material bahannya atau menggunakan bahan-bahan Mio yang kualitasnya medium quality dipakai kombinasi warna itu atau pakai kombinasi warna coklat muda kombinasi Cappuccino nih kalau nggak salah atau krem nih ya antara Cappuccino sama krem nih bosku hahaha untuk alhasil seperti ini ya bosku di mobil kijang tahun 1997 alhasil seperti ini bener-bener kece dan bener-bener mantap bosku dijamin gak bakalan kecewa makanya silahkan merapat bosku channelnya Dika variasi mau tanya-tanya silahkan mau tanya-tanya langsung mau tanya-tanya atau mau pilih-pilih motif silahkan Jabri aja PWA bosku nomor WA selalu tertera ya bosku di link deskripsi silahkan chat aja PWA kalau mau tanya-tanya atau mau pilih-pilih motif Jabri aja bosku jangan lupa Jabri PWA kembali lagi ya bosku ke unitnya alhasil seperti ini ya bosku alhasil seperti ini ini di bagian setir-sir setirnya dan juga dikasih koper doang ya bosku enggak di apa sih namanya enggak di som atau dijahit langsung di bagian pintu dikasih full untuk di bagian pintunya dikasih full ya bosku bener-bener mantep kelihatannya ya warnanya itu enggak enggak membosankan ya bosku di bagian karpetnya juga dikasih warna coklat muda ya yang hobi coklat silahkan merapat asal jangan kena semut aja ya bosku hahaha ini di bagian belakangnya bosku seperti ini di bagian kantong koran atau kantong Doraemon ya biasa sebutan masing-masing enaknya apa untuk patent untuk sarung juga bagian kantong koran selalu ada ya bosku atau selalu selalu tersedia untuk menyimpan-nyimpan barang-barang ya ini di bagian belakangnya bosku pesan di bagian depannya ini di bagian belakangnya dijamin pokoke mantap bosku dijamin pokoke mantap makanya silahkan merapat bosku ini hasil medium ya bosku belum hasil yang kualitasnya high quality atau premium quality hasil medium juga seperti ini jadi hasilnya bener-bener ya dibilang maksimal lah bosku apalagi ini kan mobilnya tahun-tahun tua ya tahun keluaran jebot hahaha untuk alhasil seperti ini di bagian pintu belakang bosku bagian setir kasih koper doang untuk di bagian setirnya jadi seperti ini bosku ajar terus li ajar li bersihin terus sebentar lagi dijemput nih bosku masalahnya sebentar lagi dijemput sama orangnya unitnya juga udah beres tahu udah clear semua nih bosku tinggal gas pol tinggal mejengnya ya bosku hahaha urak urak terus bos urak urak terus bos oke bosku mungkin di penjelasan kali ini cukup sekian ya bosku kurang dan lebihnya saya minta maaf next time insyaallah ada mobil apa juga kita review lagi atau kita rilis ke YouTube ya bosku oke sekian dan terima kasih jangan lupa terus dukung channelnya di kapal reasi dengan cara like comment dan subscribe jangan lupa subscribe dan berapa oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati